selamat menikmati 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 Antara satuan Dengan satuannya Oke Artinya kita akan mengalihkan Antara yang di belakang Dengan yang di belakang 2 dikalikan 4 2 kali 4 8 Oke langsung saja Kemudian Kita akan lanjutkan dengan langkah yang kedua Langkah yang kedua Yaitu kita akan mengalihkan antara Puluhan dengan satuan Dan puluhan dengan satuan Satuan dengan puluhan Pertama kita akan mengalihkan Puluhan Di 2 digit pertama dengan satuan Di 2 digit terakhir Oke A dikali D Berarti kalau ini 14 Kita akan mengalihkan 1 dengan 2 4 dengan 1 Hasilnya kita jumlakan 1 kali 2 2 4 kali 1 4 Nah lanjut dengan proses yang ketiga Proses yang ketiga yaitu Kita akan mengalihkan antara Puluhan dengan puluhannya Oke puluhan dengan puluhan Sekarang mana puluhannya Satu Dikalikan Satu Satu dengan satu puluhan Satu kali satu Satu Maka kita akan menemukan hasilnya Satu Empat tambah dua tadi Empat lima enam Dan delapan Ingat Karena ini Angkanya sederhana Maka selalu kalian memulai dengan menuliskan yang paling belakang dulu Delapan Empat tambah dua Enam Satu Oke bagaimana Dapat dipahami Insya Allah ya Coba sekarang Satu lagi contohnya Akan perberikan Kalian sederhana Contohnya adalah Tiga belas Dikalikan dengan Dua puluh dua Oke Ingat Ada Satu Dua Tiga tempat hasil Nanti disini kita jumlakan yang di tengah Oke Pertama kita akan mengalihkan antara Satuan dengan satuan Atau dengan kata lain Kita akan mengalihkan antara Belakang dengan belakang deh Lebih mudahnya ya Dua kali tiga Enam Sekarang langkah kedua Kita akan mengalihkan antara Depan Dengan belakang Nah Sama ya Bahasanya ya Depan dengan belakang Sekarang belakang dengan depan Nah Ingat Selang-seling Depan dengan belakang Belakang dengan depan Hasilnya kita jumlahkan Oke Alhamdulillah ya Bagaimana tadi Dengan materi yang telah Pak sampaikan Melalui video Yang sudah Pak Buat Untuk kalian Semoga Apa yang Pak jelaskan Dapat kalian pahami dengan baik Mendapat kalian mengerti Setelah Serta Kalian dapat mengerjakan Latihan-latihan soal Dan Berbagai macam Latihan yang Pak berikan Selanjutnya Demikianlah Video kita pada kesempatan kali ini Pak tutup Dengan sama-sama Membaca Doa Bifaratul Majelis Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu'allah Ilha'illah Antah Astagfirullah Wadubu'ilai Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallahumma 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 Subhanallahumma